Halo selamat siang hotelier, kembali lagi dengan Om Dems. Hari ini Om Dems mau melanjutkan sharing mengenai yang video sebelumnya, itu membicarakan persiapan training di hotel. Dan jika Anda adik-adik sahabat hotelier sudah memasuki dunia perhotelan yang sudah diterima dalam interview yang kemarin kita bahas, tentunya ada lima faktor yang penting sekali yang harus di-highlight, yang terutama ini bagi Anda-Anda sebagai mentor, supervisor, atau manager di hotel tertentu yang menerima anak-anak training. Oke, dari lima faktor tersebut, Om Dems mau coba describe ya. Oke, lima faktor yang penting diantaranya adalah, satu, ketahui area, ketahui area yang akan diberikan kepada anak-anak training, atau section yang akan diberikan kepada anak-anak training, tergantung di departemen masing-masing. Jika Anda misalkan training di front office area, tentunya section yang akan diberikan, atau akses yang akan diberikan kepada anak-anak training harus jelas, seperti misalkan di section operator, section misalkan di concierge, section misalkan di guest release officer, atau di reservation. Yang tentunya, ini akan memudahkan kepada anak-anak training meng-set nantinya ya. Ini harus diberikan kejelasan kepada anak-anak training, area-area tersebut adalah area yang memang mereka harus perdalami selama proses training di hotel Anda. Yang di dalamnya tentu, Anda sebagai leader, supervisor, atau manager, wajib memberitahukan mengenai structure organization charge, ataupun struktur organisasi yang ada di departemen kalian, supaya anak-anak training paham di mana posisinya, dan di mana hierarki proses untuk pelaporan, ataupun dalam masa proses training di hotel Anda. Yang kedua adalah, pastikan anak training diberikan job desk yang jelas, selama training, dan yang ketiga adalah, diberitahukan juga mengenai rule and regulasi selama training berlangsung di hotel Anda. Poin yang kedua adalah, yang ingin Om Den sharing adalah, set waktu berapa lama anak training akan melakukan proses training di hotel Anda semua. Tentunya ini akan mempermudahkan, jika misalkan rata-rata anak training diberikan waktu selama 6 bulan, jadi mungkin jika memang ada beberapa section saja yang diberikan kepada anak training, misalkan 4 section, tentunya anak training bisa dilakukan rotation selama 1 bulan sekali. Satu bulan di section A, satu bulan di section B, dan berikutnya. Itu sangat penting sekali. Poin yang ketiga adalah, minta dibuatkannya weekly report atau jurnal, kalau anak-anak training bisa membuat jurnal. Dibikin skema, dari mulai tanggal, areanya, yang ketiga adalah activity-nya, mungkin disisipin juga picture atau gambar aktivitasnya. Disisipin juga mentor atau supervisor yang memberikan direction ataupun pelatihan. Ini akan mempermudahkan laporan weekly basis, supaya anak training on trace dalam 1 bulan kegiatan yang mereka telah lakukan. Ini pengingat juga tentunya. Buat consistently secara weekly basis. Oke, yang keempat adalah set monthly review. Lakukan review setiap bulan, apa saja yang sudah mereka lakukan, progres apa saja yang sudah mereka lakukan. Yang tentunya supaya kita tahu posisi pelatihan yang diperlukan, atau yang ditambahkan, atau yang memang harus direview ulang. Ya, selama proses dalam 1 bulan. Tentunya ini akan menjadikan two-way communication, dua arah antara anak training dan leader atau supervisor. Yang terakhir adalah, buatkan closing report. Jika memang anak training memiliki waktu selama 6 bulan, 4 bulan, atau bahkan yang 1 tahun. Buatkan report general bahwasannya dari hasil training dalam kurun waktu tertentu, mereka apakah sudah sangat paham, sudah sangat mengerti dengan section ataupun rutinitas yang harus mereka lakukan di setiap section. Dan pastikan anak-anak training itu well, apa namanya, well informed mengenai regulasi yang memang harus mereka lakukan. Ini akan membuat rasa kepercayaan diri terhadap anak-anak training. Jika nanti sudah selepas dari training, mereka terjun ke dunia hotel, mereka sudah tahu jelas apa yang mereka harus lakukan. Supaya ini menjadikan bekal buat anak-anak training, mereka ready untuk terjun langsung di dunia hotel, industri. Anda sebagai leader, sebagai supervisor atau serving manager, dapat memberikan arahan, sequence kepada anak training, supaya mereka melakukan training selama proses di hotel Anda well proper. Terima kasih, mudah-mudahan video singkat ini dapat membantu bagi Anda. Selamat beraktivitas bagi anak training, selamat menjalankan training. Jangan lupa tetap berusaha belajar dan mengoptimalkan kemampuan Anda. Jangan lupa juga banyak bertanya. Pastikan Anda mengerti apa yang Anda lakukan di setiap hari. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Salam hotelier.